Al-Quran Silahkan sambil kita membaca itu Kita menghafalkan lagi surat yang lainnya Besoknya misalnya sudah ikhlas Alhamdulillah, besoknya berubah lagi Misalnya surat Al-Fala Besoknya lagi Anas Besoknya lagi naik lagi misalnya ke Al-Dukha, naik lagi Al-Insya'ala Terus itu kan, sampai kita bertahap Jadi lebih baik, lebih baik, jangan dibandingkan dengan orang lain Kita jadi diri kita pribadi Jadikan orang lain sebagai motivasi Jangan disamakan, jangan disamakan Karena setiap orang punya orientasi berbeda-beda Setiap orang punya tahapan yang beda-beda Punya pilihan masing-masing Setiap orang punya orientasi masing-masing Silahkan berlomba dari passion kita Untuk menggapai kebaikan Pahala yang sama Dia bisa senang tahan Anda ganti dengan yang lain, Anda kejar Al-Quran Jadi bisa berimbang pahalanya Anda gak mampu tahajud Al-Quran belum baik Bacaan dia, saya sambil puasa Yang penting Anda kejar Pasal wikil khairat Segala kebaikan kita perlombakan disitu Jadi dalam konteks sholat fardu yang dibaca Yang kita hafalkan Yang kita hafal, itu yang kita bacakan Disini sepakat para ulama Kecuali dalam konteks sholat sunnah Sholat sunnah Besar undama tetap bertahan pada apa yang dihafal Kecuali dalam konteks tertentu Untuk meraja'ah Misalnya gitu kan Untuk meraja'ah Ya dipegang Itu pun dalam konteks sholat sunnah Bukan sholat fardu Yang tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran Ya itu banyak syarat tambahannya Jangan sampai Tiba-tiba mau sujud Quran disumpan tempat yang rendah Dan sebagainya Itu harus cari wasilah-wasilah Yang tidak merendahkan kemuliaan Al-Quran Jadi Jalan terbaiknya Coba dihafalkan baik-baik Di luar sholat baru kita bacakan lagi Sholat dibacakan yang kita hafalkan dari situ Yang biasanya terjadi di sholat-sholat Seperti Ramadan ya Ya sholat seperti Ramadan Jadi kalau orang sendirian Itu jarang sekali pegang mushab Biasanya kalau Ramadan jadi makmum Untuk menyimak gitu kan Nah itu pun ada persulisan pendapat Di kalangan ulama Yang membolehkan tetap dalam konteks ibadah sunnah Itu pun yang sekiranya menggunakan mushab Dalam kondisi yang tidak Merendahkan kemuliaan Jadi kecil Lihat Masukin kantong Kalau sujud gitu kan Tidak ada potensi jatuh dan sebagainya Ada pun untuk imam Nah itu mutlak Harus hafal Tidak ada imam nyontek gitu kan Jadi kalau saya bertahan Imam itu mesti hafal Dan dalam konteks tertentu Kadang kita temukan Kalau saya berpendapat Mengambil pendapat Para jumlah ulama Yang menekankan bahwa Imam itu menjadi imam Karena hafal Bagus bacaannya Ya Orang yang afah Orang yang paling fikir Ya kemudian Asan orang yang paling tua Sepuh Faham fikir sholat Kemudian paling bagus bacaannya Juga paling mengerti Ya Jadi bukan Belum hafal Kemudian ayat yang tidak hafal Itu yang tidak diperkenankan Atau misalnya Mohon izin ya Ini hanya Apa namanya Saring syar saja Kadang-kadang saya temukan Di depan imam itu ada Tempat Mushaf Besar Dibuka begini Imamnya baca Itu kan di luar sholat Kalau di dalam sholat Ya sudah ditutup Jangan sampai lagi baca begini Ada kipas angin Hilang Dari Al-Baqarah Tiba-tiba pindah Misalnya ke Al-Hujurat Nah ini susah Apa namanya Balik lagi Ini jadi persoalan juga Ya Yuhaladzina Yuhaladzina Amanu Tidak selesai-selesai Gitu kan Baik Karena Ayat yang pengen dibaca Kutiba Alaikumusiam Sementara Yang terbuka Yuhaladzina Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhaladzina Amanus Ta'inu Bissabri Wassalah Apa hukumnya Boleh Mana dalilnya Huzayfah Mawla Aisyah Solat Melihat Mus'im Mawla Mawla Aisyah Waktu itu Makmumnya Aisyah Dia solat Melihat mus'im Boleh Melihat lembaran Kalau digantinya Mus'imnya jadi Api Boleh Mus'im sama Api sama Tapi Setelan Nomornya Matikan Yang dibuka Google Di apanya Yang dibuka Di situ Digitalnya Jangan Nomornya Aktif Nanti Pas itu Keluar Nama Eh Gustaf Sama Jangan Boleh pegang Hadis Riwayat Aisyah Tak boleh Tak boleh Disuralisir Secara Umum Kalau Sunat Boleh Wajib Pun Boleh Itu yang Kemarin Beredar Video Solat Wajib Pun Ada Oh Tidak Saya pakai Solat Tarawih Kasus Pertanyaan Dalam 30 Fatwa Ramadhan Itu Kasus Imam Tarawih Karena Tarawih Itu yang Banyak Orang Megang Karena Mau Ngejar Satu Jus Satu Malam Kalau Solat Wajib Apa pula Mau Ngejar Satu Jus Yang Hafal Hafal Ajalah Membaca Sekarang Koidah Membaca Dulu Orang Membaca Al-Quran Dengan Melihat Sama Membaca Al-Quran Dengan Tidak Melihat Dengan Hafal Abisanya Maka Disepakati Lebih Bagus Membaca Al-Quran Dengan Melihat Kenapa Kalau Dengan Melihat Kalau Dengan Menghafal Itu Matanya Tidak Beribadah Tapi Kalau Dengan Melihat Maka Matanya Ikut Beribadah Tapi Disana Juga Ada Keutamaan Menghafal Al-Quran Babnya Beda Nah Jadi Kalau Kita Ingin Melakukan Solat Dengan Membaca Juga Boleh Sebagian Orang Merasa Ingkar Solat Menghafal Al-Quran Dan Sebagainya Tidak 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 Masalah Yang Dipermasalkan Adalah Jika Salah Cara Memegangnya Atau Meletakkan Al-Quran Di Tempat Yang Salah Jadi Yang Jelas Memegang Al-Quran Di Dalam Solat Bukan Membatalkan Asalkan Tidak Melakukan Gerakan Tiga Kali Berturut Turut Anggota Besar Anggota Besar Ini Lengan Kalau Melakukan Gerakan Yang Berturut Turut Tiga Satu Dua Tiga Batal Tapi Kalau Dia Berhati Hati Cara Membukanya Misalnya Dan Ditaruh Di tempat Yang aman Apat Disaku Yang Sudah Disiapkan Ditaruh Di Dipegang Dengan Lengan Atasnya Kemudian Di saat Membaca Dibuka Jangan Banyak Melakukan Gerakan Kalau Harus Bergerak Satu Satu Jadi Jangan Lakukan Gerakan Kalau Jemari Boleh Gerak Untuk Mencari Karena Gerakan Berturut Tidak Apa Karena Jemari Termasuk Anggota Kecil Intinya Hindari Melakukan Gerakan Tiga Kali Berturut Anggota Besar Maka Biasanya Sudah Dipersiapkan Tentang Sofhat Halamannya Sudah Ada Tandanya Tinggal Buka Setelah Itu Ditutup Melakukan Gerakan Pelan Pelan Termasuk Kalau Ditaruh Di Bapan Jangan Sampai Gerakan Kita Melakukan Satu Gerakan Yang Membatalkan Berturut Atau Membungku Membungku Mendekati Rokok Batal Jadi Kalau Bisa Menggunakan Sekali Satu Berhenti Jadi Kalau Gini Tiga Tiga Kali Batal Jadi Masuk Memegang Musraf Menjulurkan Tangan Memegang Musraf Lalu Menggerakkan Satu Terputus Lagi Masih Ditung Satu Enggak Dua Kalau Gini Dua Memegang Musraf Satu Terputus Diam Gerak Terputus 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 Kalau Terputus Terputus Itu Tidak Dianggap Berurutan Maka Itu Tidak Hati-hati Yang Membaca Musraf Dengan Melihat Memegang Al-Quran Tolong Hindari Gerakan Tiga Kali Berturut Anggota Besar Leher Dengan Tangan Kecil Jemari Hidung Mata Itu Kecil Anggota Kecil Kalau Menggerakkan Anggota Kecil Berturut Tidak Membatalkan Asalkan Bukan Untuk Main Main Tapi Perpunan Kecil Kalau Main Batal Misalnya Waktu Kita Lagi Takhiat Ada Kucing Batal Tapi Kalau Bergerak Misalnya Garuk Makanya Kalau Garuk Harus Punya Ilmu Garuk Orang Berilmu Sama Orang Tidak Ilmu Batal Belakang Langsung Diam Tapi Kalau Gini Batal Hati-hati Santri Santri Kau Begitu Keterlaluan Kamu Jadi Gerakan Itu Harus Jaga Ini Dua Tiga Batal Baik Ini Saja Insya Allah